Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh masih gelo udah kesiangan nih guys nah hari ini iseng iseng nih guys kalau saya mau bikin video rutinitas saya kalau berangkat kantor ya ini jam 5.32 nih kesiangan biasanya saya jam 5.20 guys jam 5.32 dari arah Setu Cilengsi guys menuju stasiun Tambun guys ya begini suasananya orang masih pada tidur masih suasana gelap saya sudah berangkat kantor guys nimat sekali orang yang punya apa namanya yang bisa berangkat kantor jam 7 gitu kan berangkat kantor jam 08 ini jadi dari saya dari posisinya itu dari kawasan saya itu perbatasan Cilengsi lah jatuhnya ya guys ya menuju stasiun Tambun itu sekitar paling jauh itu ya 19 kilo guys ya sampai stasiun Tambun bisa lebih cepat kalau pakai jalan pintas guys bisa sampai 16 kilo gitu bisa guys jarak tempuh itu 45 menit guys 45 menit itu waktu tercepat guys kalau ke siang-siang macet itu bisa sampai sejam guys kalau lewat jalan yang tergantungan soalnya kan semakin siang semakin macet guys jadi nanti saya akan ambil itu jalan dari arah setu itu tembus ke MT Hariono guys MT Hariono ini jam 5.33 guys sekarang guys ya sampai sana saya target itu kalau cepat banget itu jam 6 lebih 20 gitu guys ya tergantung situasi di jalanan macet apa enggak sama ngebut apa enggak kadang-kadang jam segini mau ngebut juga tuh masih ngantung-ngantung guys tapi saya udah terbiasa sih guys ya terbiasa kalau bangun pagi itu berangkat kantor itu udah bertahun-tahun guys ya puluhan tahun berangkat selalu pagi guys kadang-kadang ada masanya dulu jam jam 5 lebih 10 udah jalan guys iya ini masih jam 5 5.34 nih guys ya setengah 6 lebih dah harusnya jam 5.20 tadi udah jalan guys jadi supaya stasiun tambunnya tuh sudah nyaman gitu guys ya ke kantornya juga dari stasiun tambun tuh langsung ini guys cabut ke Jakarta guys naik kak komuter lain kalau enggak pakai komuter lain enggak mungkin pakai motor langsung waduh guys capek ya tuh ini berangkat-berangkat kerja pagi-pagi juga tuh guys tapi mereka tuh juga kawasan cuman biasanya kalau kerja di pabrik nih guys pagi-pagi juga tapi ada juga yang sama-sama saya ke stasiun tambun juga guys nah enaknya stasiun tambun dari daerah sini itu ya jam segini berangkatnya guys masih gelap ya guys ya temen-temen ya enak banget dia bisa bangun agak siangan gitu bisa bercanda dengan anak bisa nganterin anak apa dulu kita kok nggak bisa guys kayak gini bukannya kok kenapa nggak cari tempat rumah yang deket lah emang gampang cari rumah yang deket-deket stasiun deket-deket stasiun deket kantor Jakarta mahal-mahal guys ukur kemampuan kemampuan aja guys sekarang tuh semakin deket ke alat transversi semakin mahal guys nah ini udah masuk situ jalan MT Hariono guys jalan MT Hariono kayak gini masih gelap kan guys ya tapi sudah rame guys orang-orang berangkat kantor tuh mereka masih pada muda-muda guys masih fresh-fresh dia kerjanya tuh jadi kita kerja itu dulu-duluan sama kokok ayam misalnya rejek ini nanti patok ayam duluan kalau misalkan datang siang-siang gitu guys ya harus cepat-cepat habis sholat subuh mandi eh mandi dulu ya jam-jam 4 jam setengah 4 jam 4 udah pokoknya ya jam 4 pagi udah harus bangun ya mandi langsung sholat subuh ke masjid kan nah cuman ya nggak bisa ngaji aja guys ya nggak bisa tanda harus ngaji gitu kan ngaji bisa terus di kantor aja guys kalau teman-teman berangkat sini masih ada waktu lah gitu kalau misalnya jam kerja kalian itu jam 8 setengah 7 masih cepat waktu-waktu lah jam kerja saya itu jam 8 guys kalau berangkat pagi-pagi begini guys sampai kantor itu sekitar jam sampai Jakarta ya jam berapa namanya jam 7.20 guys itu sampai kantor guys ya jam 7.20 jam 8 jam 8 misalkan teman-teman ya kalau misalkan saya nih saya jam berangkat aja dari sini jam setengah 7 guys setengah 7 bukan setengah 6 ya setengah 7 itu udah pasti sampai setengah 9 yang 9 saya nanti macet macet parah sini tuh udah macet loh apalagi tadi kelewatan jalan tol baru setu setu selatan guys udah ada sini tuh mulai rame guys tuh ini jam 5.37 guys 5.37 udah rame kayak gini guys bahwa yang hidup perjuangan kerja kita nyari duit kayak gini guys kita harus bangun pagi padahal jam kerja jam 8 guys bukan jam BUMN bukan jam negeri jam 7 bukan kita jam 8 jamnya kalau masih dekat cepet-cepetnya teman-teman yang di lokasi barat apalagi Jakarta jam 7 berangkat kantor aja masih nyantai guys udah gitu mereka udah gajinya gede ya udah gajinya gede nih rumahnya dekat lagi di Jakarta biaya kosnya murah aja tuhnya laki itu udah jauh gajinya gak seberapa jauh gede daerah saya guys nih ngontrak rumah aja ngontrak rumah aja saya gak ngontrak sih maksudnya ngontrak rumah itu paling murah itu masih di 500 ribu masih ada guys di desa Taman Sari desa loh desa tuh kantor desa saya tuh belakangnya harvest tuh ngorek harvest cuman gak nyampe bisa bisa lewat setuk Kalimalang bisa lewat Cimuning Jalan Pintas Gondang Grand Wisata bisa lewat Jalan Mustika Jaya gitu guys jadi banyak tergantung nanti pandai-pandainya temen kalau misalkan ya pandai-pandainya saya ya kalau misalkan situasinya jam segini biasanya lewat sini macet parah gitu kan harus jalan-jalan alternatif lain makanya kan saya targetin kalau se apa namanya separah-parahnya dari sini ke stasiun tambun itu bisa sampai 1 jam 20 guys nyampe 1 jam 20 padahal jarak tempunya jarak jarak kilometernya cuman 16 sampai 19 lah gitu maksudnya 16 bisa jalan pintas 19 sampai jalan yang normal kayak lurus ini kalau Pali Malang bisa juga jadi bertambah jauh kilometernya kalau kita jalan-jalan tikus maksudnya cari gak macet tapi kilometernya jadi bertambah aja guys jarak jarak jadi bertambah bisa kayak gitu aduh ini tutup sampah ini bau banget lagi jalan aduh disini tikungan sini nih disini pacet banget guys kalau misalkan udah udah mulai apa namanya udah mulai siang nih eh eh nih tadi pertigaan setu guys ini udah masuk jalan namanya jalan jalan cimuning guys jalan cimuning nah tadi kalau lurus ke setu nah situ saya gak pernah lewat sana guys karena jarak jaraknya lebih jauh lebih jauh stasiun tambun itu tapi biasanya udah macet disana udah mulai rame guys pertigaan pertigaan sana banyak pertigaan guys banyak banget pertigaan saya ambil jalan pintas yang sekitar 16 kiloan dari sini lah dari 16 sampai 17 kilo kalau tadi lewat lurus itu 20 kilo guys 19 kilo 20 kilo gitu guys sekarang jam 541 jadi kalau pagi kayak gini cepet guys gak sampai sejam tapi kalau naik gojek dari sini 60 ribu guys 65 ribu pernah saya naik gojek tapi cuma 20 ribu 65 ribu tekor dah duit gak kekejar juga jam 6 ngejar jam 6 tuh gak kekejar guys jadi kereta tetap yang jam 6 27 guys stasiun tamun tuh sekarang aja udah 643 650 tuh gak kejar guys makanya tadi termasuk tolak guys harusnya saya jadi jam jam 5 20 itu pas tuh kalau saya tadi keluarnya jam 5 30 yaudah dapet yang stasiun ke arah Sudirman REL itu yang 627 ya iya 627 dapetnya guys baru udah nyampe stasiun Sudirman kan 45 menit sekarang sejam lah jam 7 lebih eh 7 sejam lebih ya kayaknya ya kalau dari tambun kalau dari tambun sejam lebih sorry 45 menit kalau 45 menit itu cuman dari aduh jalannya masih ansur begini nah ini kanan nih guys jalan ini nih jalan pintas lewat sini namanya jalan gondang jalan mede jalan gondang nah udah akhirnya di jalan nih al-suryania islamic center sebelah kiri guys nah ini udah nih mulai jalan beton yang mantep mantep sur mantep ini jalan alternatif ini orang gunain banyak lewat jalan sini untuk alternatif kalau mereka macet pagi tadi udah pada tuh mobil-mobil juga udah pada ngambil sini guys mesin juga enak buat ngebut sih tapi ngerinya banyak pertigaan pertigaan kayak gitu 235 muncul motor gitu dari pertigaan set gitu kan ngagetin kita gitu tanpa abak-abak tanpa lakson mungkin dikiranya kosong berhal dari atas tuh nyelonong motor udah terang 548 iya gak kekejar stasiun jam 6 lebih 5 lebih 2 harus nah ini nanti masuk ke perumahan belok kiri guys nanti puter balik di sebelah sana guys puter balik di sini nih ini kalau lewat sana lewat mustika belokasi timur tapi orang rata-rata lewat sini kalau ke pintu tol guys pintu tol atau ke Kalimalang lewat sini gak lewat sana hotel baru itu grand wisata gede banget hotel hotel apaan hotel apa namanya ya farmer market itu tol grand wisata sebelah sana guys tol grand wisata belas sana keluarnya kalau yang loko Kali Malang belok kiri guys Starbucks marketing gallery sebelah kiri guys tuh jam 6 sekarang guys stasiun tambun target jam 6 kalau kerja harus ngebut sih guys harus ngebut banget di atas 70 kilometer per jam 80 baru bisa kejar tuh guys kalau misalkan jam jam kalau cuman 50 kecepatan 40 mau lambret guys tapi ini saya tadi banyak pelannya sih kecepatan 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 jalan itu jalan raya tambun guys biaya hidup sehari-hari lah coba yang diunggulkan apa kalau udah usia udah lebih dari setengah abad dengan siapa kemampuannya harusnya udah pensiun guys di Indonesia mau aneh-aneh aja masih ada penerimaan khusus lansia orang anak-anak muda aja yang nganggur banyak banget mau denerima lansia udah lah lansia kita bisa kerja di rumah apa kek tapi jaman sekarang kadang-kadang kalau serba salah yang lansia sekarang mereka gak punya gak punya kampung halaman sih ya mungkin nanti juga kayak gitu kali kalau yang kerja di kantoran gak bisa pulang tapi udah tua nah ini udah macet guys udah masuk ke arah macet banget nyebelin banget guys kalau udah sini tuh udah macetnya kayak gini guys sini guys ayo jang ah lama banget cewek yang ngot naik ngomong rabu-rabu halte ini belok kiri aja guys nah ini belok kiri sini aja guys ke sana udah macet guys ini jalan pintas sini aja pacet pacet kasian sebelah kiri guys munterin ini guys rata-rata 24 jam 24 jam udah naik yang setengah tujuh aja naik komuter di ya ya